Ini Selamat, eh Kenzo, namanya Selamat Alkenzo, salah satu fresh graduate edisi Corona. Bominya itu kerja-kerja dan kerja, iya makan juga sih, dia itu kalau nggak kerja ya makan, kalau nggak makan, dia tidur, jarang olahraga, dan lebih bangun kesiangan. Hidupnya menedak serba online, ya dia sudah kenohin perpuliahan, dan sekarang bekerja pun, dia masih online, terjebak di rumah. Halo? Wih, lagi apa lu? Kerja, kerja, kerja dong. Buset dah, agak sehat banget hidup lu. Tuh, olahraga kek, atau bejemur, tuh matahari lagi bagus. Ah, bawel, lagi sibuk, banyak banget deadline minggu ini. Mana lagi PPKM kan sekarang? Elah, terserah dah. Ah, buru amat. Tapi lah, kan, aus juga. Let's go. Let's go. Aduh, ketiduran lagi. Ah, jam berapa nih sekarang? Ah, masih jam 1. Ah, kerjaan belum kelar, tapi gue lapar. Makan dulu kali ini. Oke deh, mari kita makan. Tapi kok, kok kayak ngeran gitu? Loh, loh. Kok kenapa nih? Kok mau cek? Ah, tidak. Selamat malam, kami dari Badan Rasia Perut Buncit. Saudara Selamat Alkenso. Anda terbukti memiliki pola hidup tidak sehat dan buncit. Anda tahu tidak, salah satu penyebab sindrom metabolik adalah memiliki lingkar perut yang besar atau buncit. Hal ini dapat membuat Anda memiliki risiko penyakit lain seperti jantung, diabetes, dan struk. Penyakit jantung akan sangat menyaksa Anda karena rasa nyeri yang ditimbulkan. Bahkan, akibat fatalnya adalah kematian. Selain itu, Anda akan melewatkan beberapa makanan-makanan yang mengandung gula apabila sindrom metabolik menyebabkan Anda mengalami diabetes. Penyakit struk bisa jadi akan menghadungi Anda dan menyebabkan tidak berfungsinya sebagian tubuh Anda apabila kebiasaan ini Anda teruskan. Sekarang, Anda akan ditangkap. Ayo ikut kami. Gak mau, gak mau. Ah, tolong! Duh, apaan sih? Bahaya, bahaya. Tengkar perut lebih dari 90 cm. Sudah melebihi batas normal, yaitu kurang dari 90 cm. Tekanan darah lebih dari 130 x 85 mmHg. Berbahaya, termasuk kategori normal tinggi. Pulau darah kuasa lebih dari 110 mg per desiliter. Berbahaya, melebihi batas normal, yaitu 80-100 mg per desiliter. Sindrom metabolik, sindrom metabolik, sindrom metabolik. Selamat, Alkenzo. Masuk ruang rehabilitasi. Anda baru akan keluar dari tempat itu setelah tidak muncul. Selamat, Alkenzo. Push up 200 kali. Sekarang, Terima kasih telah menonton. Ah, gue habis sama. Tenang. Menurut gak buncit. Oke, aman. Oke, aman, aman. Enggak. 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 Yang ketiga, sayur dan buah. Yang ketiga, sayur dan buah. Dengan rutin mengkonsumsi sayur dan buah, maka dapat menurunkan risiko penakit jantung. Enggak. Yang ketiga, aktivitas fisik. Semakin ringan aktivitas fisik yang dilakukan, maka ukuran lingkar perut akan dicemberung lebih besar. Maka dari itu, ayo berjalan. Terima kasih telah menonton!